Di serangan tempat, ikuti abang-abang kakaknya ya, kelas 1 ya Cepat, tebur tangan 1 kali, tebur tangan 2 kali, tebur tangan 3 kali, tebur tangan 1 kali Konsentrasi dingat, tebur tangan 1 kali, tebur tangan 2 kali Iya, kalau tidak ada kalimat, tebur tangannya, jangan lakukan Tebur tangan 1 kali, 2 kali, tebur tangan 1 kali, 2 kali, tebur tangan 1 kali, 2 kali Tidak, tebur tangan 1 kali Padahal, yang diberikan bapak-bapak ini adalah orang-orang pilihan dari sekitar kelas Kita coba, konsentrasi Tebur tangan 1 kali, tebur tangan 2 kali, 1 kali, malepet Tidak, berapa? Tokus ya kelas 1? Boleh ya kelas 1? Bisa ya? Jangan salah ya? Ingat kelas 1, kalau tidak ada kalimat baburu mengatakan tebur tangan, jangan lakukan Misalnya, tebur tangan 1 kali, lakukan Tapi kalau saya katakan, 1 kali, jangan lakukan Tangan kelas 1, kelas 2? Oke, kita coba Tebur tangan 1 kali, 2 kali Ya, saya tertawa lu, bukan hanya kata kelas gue yang salah Kita ulang, ini acara tidak akan dilanjutkan kalau tidak benar Ya, cuma dilanjutkan nanti bapak ibu-ibu yang terbicara di depan ini, kamu gak mendengar, kamu gak pokok Koncentrasi, tebur tangan 1 kali, tebur tangan 2 kali, tebur tangan 1 kali, 1 kali Ya, fokus Barulah kita persiapkan hati dan pikiran kita Untuk memuji dan membeliakan nama Tuhan Dengan kita pertama sekali bernyanyi Selamat pagi Bapak 2, 2, 3, ya Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Bapak Terima kasih Selamat pagi Bapak 2, 3, ya Selamat pagi Bapak 2, ya Terima kasih. 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 pun kami berusaha ya dengan cara kami sendiri bagaimanalah walaupun kami mengalami banyak tantangan dari terutama dari luar kadang kita tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh sesama kita itu yang terbaik bahwa dia berusaha seyokianya dia berusaha untuk melakukan yang terbaik tantangan juga kami hadapi sering kami mengalami dari orang tua boleh dikatakan mengikuti keinginannya ya, mereka orang tua ada yang tidak mematuhi apa yang kami buat di sekolah ini tetapi mereka meminta supaya kita mengerti dengan keadaan keluarga tetapi keluarga tidak mengerti tidak berusaha mencoba untuk mengerti dan memahami apa yang kami buat namun demikian Bapak Ibu dalam situasi yang demikian pun kami tetap berjubung dan berterima kasih karena Bapak Ibu tidak stress menghadapi itu tetapi terus berusaha berjuang ya, walaupun banyak tantangan kendala yang dihadapi kurang lebih gini dua tahun dalam suasana situasi pandemi yang sungguh-sungguh sangat mempengaruhi pembelajaran kita miris rasanya saya secara pribadi itu mudah-mudahanlah ini yang terakhir dan 11 Januari kita sudah aktif ya sudah seperti biasa sedih rasanya saya secara pribadi Bapak Ibu sedih ya dengan situasi ini saya melihat anak-anak itu pangkak dari SD ya seperti itulah adanya ya karena tidak tahu kita mau bilang apa tetapi situasi yang demikian yang kita tanah ya begitu mudah-mudahanlah kita berdoa terus dan kita mengikuti protokol kesehatan dan juga program pemerintah yang terutama yang untuk paksin ya anak-anak kita di sekolah ini sudah menerima paksin tinggal kelas 6 karena waktu itu paksinnya sudah habis nanti ditunggulah informasinya kelas 6 dan juga beberapa orang dari kelas yang lain karena berhalangan pada waktu itu ada yang apa kurang sehat begitu ya jadi ada sekitar 160 lagi mungkin ya 150 yang belum paksin nanti akan ditunggu infonya dan itu paksin yang kedua itu tanggal 17 Januari yang belum bagi anak-anak kami yang sudah vaksin pertama ya yang belum vaksin pertama itu akan ditunggu info dari sekolah baik Bapak Ibu orang tua anak diri kami yang kami hormati yang kami cintai terima kasih atas semua kerjasama kita Bapak kurang lebih 2 tahun dari pihak sekolah ingin juga memang membuat pertemuan kepada orang tua tetapi dengan situasi yang demikian belum saatnya semoga untuk ke depan kita bisa bertemu sehingga kita bisa dengan leluasa terbuka antara sekolah dengan orang tua anak diri sehingga untuk hari-hari selanjutnya memperlancar mempermudah segala hal segala usaha yang kita buat di sekolah ini demi kecerdasan anak diri kita di sekolah Santa Lucia ini baik kemudian Bapak Ibu hari ini diumumkan kejuara-juara terima kasih kepada anak diri kami atas prestasimu atas usahamu walaupun situasi demikian kamu mau dipaju oleh Bapak Ibu Guru dan itu tetap dihargai dan diapresiasi selamat untuk kamu anak diri kami mulai dari kelas 1 2 3 4 5 dan 6 walaupun itu tidak begitu maksimal karena pembelajaran kita berdiri adanya tapi ini dua selain pemadu bagimu bahwa dalam situasi apapun kau tetap dihargai prestasi usahamu tetap diapresiasi selamat kita bertahankan berjuangkan dan singkatkan untuk hari-hari yang akan datang berjuangkan berjuangkan dengan jumlah nilai 880 berjuangkan biar di tengok orang tua ya biar di tengok bapak sama mama juga di sana oke juara berjuangkan 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 dengan jumlah nilai 878 dengan jumlah nilai 871 juara kedua berjuangkan dengan jumlah nilai 869 juara ketiga berjuangkan dengan jumlah nilai 851 sekarang ke kanan juga ke kelas 2A 2A kenapa yang protes ke bapak ibu guru saya mau lihat anak didiknya pokus apa enggak begitu ya ternyata kerasa kecil enggak kekulih diam aja tenang disitu oke sekarang kita lanjutkan ke kelasa kecil dengarkan ya untuk tuara satu mulai oleh Asia Elzada Jelita Bukasoli dengan jumlah nilai 872 juara kedua mulai oleh Immanuel Sankusra Simari dengan jumlah nilai 872 juara 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 terdiri berai oleh Nagita Remauni Nalban dengan jumlah nilai 800 109 oke belum datang kita lanjutkan ke kelas 2A juara satu berai oleh Tristan Pradip Presiden Juntan dengan jumlah nilai 886 juara kedua berai oleh Emil Christian Simul dengan jumlah nilai 874 juara ketiga berai oleh Joseph Eurik Situ dengan jumlah nilai 871 kita lanjutkan ke kelas 2A juara satu berai oleh Esther Adrola Nabeban dengan jumlah nilai 880 saya senang melihat kelas 1A 2A dikuasai oleh laki-laki iyalah juara ketiga dirai oleh Alcaro Maranaka Gruto dengan jumlah nilai 868 Pak Brugas senang gak lagi-lagi semua di depan ini Pak Brugas senang gak bangga oke kita lanjut ke kelas 2C ya untuk kelas 2C juara pertama berai oleh Justin Noelah Bantuan dengan jumlah nilai 876 juara 2 dirai oleh Kevin Ariana dengan jumlah nilai 874 belum datang juara ketiga dirai oleh Ruth Polinsia Sihampi dengan jumlah nilai 856 kebutangan untuk kelas 1 kelas 2 sekarang kita lanjutkan ke kelas 3 kita mulai dari kelas 3A juara pertama berai oleh Grisel Buna Sianturi dengan jumlah nilai 842 juara 2 juara 2 berai oleh Dian Natasia Lindang Daruan dengan jumlah nilai 836 juara 3 berai oleh Gipti Uliwasa Ruta dengan jumlah nilai 835 kita lanjutkan ke kelas 3B kelas 3B juara 1 berai oleh Amhara Basim Sakaritu dengan jumlah nilai 812 juara 2 berai oleh Intang Lispri Bani Sitorus dengan jumlah nilai 794 juara 2 berai oleh Jirah Adil Adil dengan jumlah nilai 284 kita lanjutkan ke kelas 3B berai oleh Rahul Adhibaya dengan jumlah nilai 840 mulai dikuasai belum buat juara 2 berai oleh Selin Rosipa Simanula dengan jumlah nilai 824 adil ada yang udah lebih bau minat semak selesinya juara ketiga berai oleh Joe Catherine Rowena Sirekan dengan jumlah nilai 822 9 kita lanjutkan ke kelas 4A juara 1 untuk kelas 4A berai oleh Sergio M. Jinta dengan jumlah nilai 1034 juara kedua berai oleh Desri Yemita Markun dengan jumlah nilai 1020 juara ketiga berai oleh Jepanya Ceres dengan jumlah nilai 1018 kita lanjutkan ke kelas 4A juara 1 berai oleh Ica Masta Cianipar dengan jumlah nilai 1038 juara kedua berai oleh Renaldi Namanya Nombokan dengan jumlah nilai 106 juara ketiga berai oleh Gocica Valencia Nombokan dengan jumlah nilai 967 kita lanjutkan ke kelas 4C juara ketua berai oleh Catherine Elisa Situmaya dengan jumlah nilai 1022 juara 2 berai oleh Arion Votasi Siaha dengan jumlah nilai 988 juara tiga berai oleh Jos Desain Agustus dengan jumlah nilai 975 kita lanjutkan ke kelas 5A kelasnya Indonesia Palmyra juara 2 berai oleh Indonesia Palmyra dengan jumlah nilai 1037 dengan jumlah nilai juara ketiga berai oleh Reza Miranda Utami Siaha dengan jumlah nilai 104 Lanjut ke kelas 50 juara 1 berai oleh Christine Asiman Juntang dengan jumlah nilai 1058 juara 2 berai oleh Adrian Lasro Simbolo dengan jumlah nilai 1055 juara 3 berai oleh Paino Purba dengan jumlah nilai 1048 kita lanjut ke kelas 5C juara 1 berai oleh Tasmit Sinaga dengan jumlah nilai 941 juara 2 berai oleh Kathleen Siaha dengan jumlah nilai 935 juara 3 berai oleh Maribel Putar Putar dengan jumlah nilai 921 kita lanjutkan ke kelas 6A dengarkan kelas 6 juara 1 berai oleh Marcel Mario Siman Juntang dengan 1068 juara 2 berai oleh Oke saya jubat semua nambah lebih kalau dikala seponan pasir sudah juta sudah jual asin juara berai oleh Samaria Siman Juntang dengan janu 1043 1043 juara ke-3 berai oleh Ishak Kristian Siman Juntang dengan jumlah nilai 1033 5 juta Oke kita lanjutkan ke kelas 6B juara 1 juara 1 berai oleh Janeta Maria Siman Bela dengan jubat nilai 1015 belum datang juara 2 juara 2 berai oleh Lagi Siang Siang dengan jumlah nilai 994 juara ke-2 berai oleh Gracia Lundang dengan jumlah nilai 992 juara ke-3 berai oleh Lucia Karolun dengan jumlah nilai 981 Sekali lagi saya minta kita yang ada di sini berikan teguk tangan kepada anak-anak kita yang mencapai prestasi pada semester ini juara unik dari kelas 1 berai oleh Maria Renata Renani Dababan dari kelas 1 A dengan jumlah nilai 882 Dari kelas 2 juara umum berai oleh Kristian Teng Pesiman Juta dari kelas 2 A dengan jumlah nilai 886 dari kelas 3 juara umum berai oleh Wiseldula Sianturi dari kelas 3 A dengan jumlah nilai 842 dari kelas 4 juara umum berai oleh Ica Nasta Sianipan dari kelas 4 B dengan jumlah nilai 1038 dari kelas 5 dari kelas 5 juara umum berai oleh Annesia Palmareta Nadebani dengan jumlah nilai 1063 dari kelas 5 A dari kelas 6 juara umum berai oleh Marcel Mario Siman Juta dari kelas 6 A dengan jumlah nilai 1068 tepuk tangan untuk anak didik kita yang yang keras oke untuk anak didik sekalian seperti apa yang saya baru sampaikan tadi apa yang kanorai di semester ini mudah-mudahan bisa kamu pertahankan di semester selanjutnya nah di balasannya sekarang disini dari kami pihak sekolah memberikan penghargaan kepada anak didik kami yang memperoleh prestasi di semester satu ini nah untuk setiap anak juara anak-anak didik kami yang juara di setiap kelas pihak dan penghargaan diberikan oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas dilanjutkan pemberian penghargaan kepada anak didik kita yang mendapat juara umum itu diserahkan langsung oleh suster kepala sekolah kita mulai dari pemberian pihak penghargaan untuk juara umum yang akan diberikan langsung oleh suster kepala sekolah dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dari kelas 1A Maria Renata dari kelas 2 Tristan Perliswa Kima Juta dari kelas 3 Michelle Dumasian Tui dari kelas 5 Ica Masta Sianipa dari kelas 5 Annesia Polmarita Nawa Dari kelas 6 Marcel Sianipa Juta dilanjutkan pemberian pihak dan penghargaan untuk anak didik kita setiap kelas ent ro improvements dari kelas 5 di buah dari kelas 6 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton